selamat menikmati yang telah dipilih oleh pihak Marley sangkatan dengan Reiner dan kawan-kawan dan mereka berempat dikirim untuk menyusup ke Pulau Paradis demi mendapatkan kekuatan Titan Perintis atau founding Titan namun saat malam tiba mereka berkemah dan pagi harinya Marcel tiba-tiba digenggam oleh Titan Liar dan dimakan begitu saja yang dimana kita tahu dari POV Yemir Palsu di season 2 dialah Titan yang memakan teman Reiner tersebut dan mendapatkan kekuatan Jauh Titan yang pada akhirnya setelah season 2 Reiner, Bertol, dan Yemir kembali pulang ke Marley dan saat itulah Yemir menyerahkan kekuatan Jauh Titannya kembali kepada Marley yang saat itu dimakan oleh adik Marcel yaitu Porco Galliar Yap, sebagian ini admin lupa tambahkan di video pembahasan semua kematian di final season-nya kemarin ya Oke lanjut Pertanyaannya adalah kenapa saat itu Marcel tidak melawan atau tidak berubah jadi Titan sehingga masih bisa selamat dari Titan Liar tersebut Ya, ada beberapa kemungkinan untuk menjawab hal tersebut Pertama adalah mereka semua panik Ya, pada momen itu tentu saja dalam momennya membuat kaget Pasalnya Titan Liar Yemir itu kan terkubur di dalam tanah dan siapa sangka Titan bisa muncul tiba-tiba dari bawah dan memakan manusia di sana Tidak ada yang menduga sebenarnya Walaupun mereka waspada tapi tetap saja mereka akan panik dan tak akan menduga hal tersebut terjadi Sesuai kata Ani juga setelah mereka kabur Ani berkata Tadi, jika kau setenang ini kita tak akan kehilangan Marcel atau Titan Rahang Akajau Titan Artinya adalah jika saja mereka berempat tidak panik alias bisa tenang ketika Titan Liar muncul bisa saja Marcel menyelamatkan dirinya dengan berubah menjadi Titan Tapi karena mereka panik mereka bertiga malah lari paling kenceng dan meninggalkan Marcel di belakang yang sudah diketahui nasibnya bagaimana Oke, untuk jawaban kedua adalah empat pejuang ini sama sekali tidak pernah melawan Titan Liar Ya, selama pelatihan militer kita tahu bahwa Ani dan kawan-kawan pernah melawan sebuah negara musuh Marley Namun pengalaman mereka itu adalah melawan manusia bukan Titan Jadi dengan munculnya Titan Liar pertama kali di hadapan mereka membuat mereka kebingungan harus melawannya bagaimana Plus kita tahu dari doktrin Marley terutama dari POV Gabi Titan Liar memang semengerikan itu untuk dijadikan musuh Contohnya saat melawan aliansi Timur Tengah Lanjut untuk jawaban ketiga yaitu jarak dan waktu Maksudnya adalah jika kita melihat jarak mereka saat berkema mungkin jarak satu sama lain itu hanya sekitar 1 meter saja Jadi ketika ada Titan Liar yang mendekati mereka tentunya mereka tak bisa berubah menjadi Titan Sembarangan Contohnya Bertol Bertol satu-satunya orang yang tak mungkin berubah di sana karena dia adalah pewaris kolosal Titan yang apabila ia berubah maka ketiga temannya jelas langsung mati karena ledakannya Berikutnya Ani dan Bertol Walaupun mereka ukuran Titan 13-15 meter tentunya risikonya sama seperti Bertol Sebagai contoh saja Cole Grice menjadi gosong ketika Falco berubah pada jarak 0 meter dengannya Nah apalagi dengan jarak 1 meter admin duga hasilnya tidak akan beda jauh dan itu akan membuat Bertol maupun Marcel akan terkena ledakan perubahannya Nah sesuatunya yang bisa berubah saat itu memang benar adalah Marcel apalagi kedua tangannya masih ready untuk digigit Tapi sayangnya itu tidak dilakukan karena mungkin Marcelnya juga panikan dan tak bisa berpikir jernih Dan untuk masalah waktu adalah ya benar mungkin kejadian kematian Marcel itu berlangsung cepat mungkin sekitar 1-10 detik sehingga mereka semua yang ada di sana tak ada waktu untuk berpikir ataupun menyusun strategi untuk melawannya ataupun menyelamatkan Marcel Sebagai catatan apakah mungkin pewaris Titan di Marley itu kalau berubah jadi Titan tak menggigit tangannya sama seperti Eren Kita lihat kembali bahwa saat itu sebelum Bertol berubah jadi kolosal jadinya hanya mengeluarkan setetes darah saja apakah ada kemungkinan itu karena jarum Kemudian ada Rainer yang menggunakan pisau untuk melukai tangannya dan tak lupa aneh yang menggunakan cincin tajamnya untuk melukai jarinya Jangan bilang bahwa konsep perubahan Titan menggigit tangan itu sebenarnya berasal dari Eren Maka dari itu ketika Marcel dalam keadaan bahaya baik jarak maupun waktu yang relatif cepat Marcel memang tak bisa berubah menjadi Titan itu karena ia tak mengetahui metode menjadi Titan bisa juga dengan menggigit tangannya Mungkin saja Marcel sebenarnya butuh pisau tapi pisaunya mungkin ada di tasnya sehingga tak sempat untuk diambil dan keburu dilahap By the way, tak mudah lho melukai tangan dengan gigi itu mungkin hanya Eren yang bisa melakukannya dan ingat jangan ditiru ya adegan melukai tangan ini karena attack on Titan itu hanya fiksi dan tidak nyata jadi jangan lukai diri sendiri ya Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe